Disko Minfo dan Statistik Bapedah Badan Statistik Kapuas Hulu serta Disko Minfo Kalimantan Barat mengadakan sosialisasi data statistik sektoral di awal Bapedah Kapuas Hulu, Rabu 18 September 2019. Sosialisasi tersebut untuk memperbaiki data statistik di Kapuas Hulu pada masing-masing lembaga pemerintahan yang belum terintegrasi dan tersinkronisasi dengan baik. Hal ini menyebabkan masing-masing organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal di Kapuas Hulu memiliki data yang berbeda pada objek pendataan yang sama. Kadis Kominfo dan Statistik Kapuas Hulu, Insinyur Haji Istiwa MSI menuturkan bahwa maksud dan tujuan sosialisasi tersebut adalah untuk menyegarkan cara berpikir pimpinan OPD dan lembaga terkait guna mendukung terwujudnya satu data statistik sektoral di Kapuas Hulu. Beliau menambahkan perlu beberapa persiapan dari setiap lembaga pemerintahan setempat mulai dari dukungan sumber daya manusia sebagai operator lalu aplikasi yang terhubung antar OPD, server dukung aplikasi tersebut serta koordinasi yang baik antar instansi. Untuk mendukung ini memang kita harus kita siapkan pertama adalah SDM SDM-nya untuk operator kemudian mungkin kita sangat perlukan aplikasi yang mungkin yang sempatnya integrasi dari provinsi keopaten dan dari Kominfo ke OPD-OPD yang ada di keopaten masing-masing, kemudian kita perlukan lagi tentunya server-server untuk mendukung aplikasi kemudian kita perlu lagi adalah koordinasi karena saya pikir untuk melaksanakan satu data ini sangat mustahil kita lakukan tanpa koordinasi yang bagus Sementara itu, Bupati Kaposulu AM Nasir SH menuturkan bahwa data-data statistik selama ini rawan dimanipulasi contohnya data penduduk Selain itu, data antar OPD dan lembaga vertikal di Kaposulu ada yang tidak sinkron Oleh sebab itu, perlu ada kesepahaman dan kesepakatan dalam pendataan statistik tersebut agar data antar lembaga pemerintahan itu sama dan satu data Bupati juga menjelaskan terdapat data yang berbeda-beda dan tidak valid Seperti data penduduk untuk pemilu, di mana orang yang sudah meninggal masih terdata sebagai pemilih Data, kita lihat banyak persoalan dan masalah Tidak tidak sinkron Ada yang memang sengaja data dilakukan untuk memanipulasi data Bisa saja yang dilakukan oleh yang masyarakat utam yang berkepentingan Contoh, data penduduk Bayang kita dari mereka, tahu apa soal data ini, Pak Utam mulai membenah Siaran publikasi Diskom Infotik mewartakan